Baik, terima kasih Anda masih bersama perempuan bicara di segmen pertama tadi, pengacara dari korban, dugaan ya, korban TPPO, perdagangan orang, sudah memberikan kronologinya. Nah, saya akan menyapa juga, yang kebetulan sudah memberikan waktu, Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri, Pak Juda Nugraha. Selamat malam, Pak Juda. Selamat malam, Mbak Bagis. Baik, Pak, saya yakin tadi Bapak sempat dengar juga bagaimana beberapa pertanyaan dari pihak pengacara ya, karena pada saat ada golden moment tadi di KJRI untuk bergerak cepat begitu ya, mengatasi dugaan TPPO ini, ternyata tidak direspon tadi kesaksian dari pengacara. Silahkan, Pak Juda, betulkah seperti itu dan apa kendalanya? Ya, dapat kami sampaikan bahwa terkait dengan penanganan kasus TPPO yang dialami oleh Ibu Ida, kami di pusat menerima informasi tersebut pada awal bulan dunia yang lalu. Ya, kemudian kita segera menyampaikan kepada KJRI Dubai. Bapak Konjian sendiri yang kemudian men-follow up ya, pada saat tersebut memang informasi mengenai keberadaan dan identitas Ibu Ida ya, masih belum lengkap kita terima. Nah, kemudian kita coba untuk menghubungi berbagai macam masyarakat kita, terutama pekerja migan yang ada di Dubai, untuk melacak keberadaan Ibu Ida. Termasuk dari dokumen paspor, kami mendapatkan dokumen paspor Ibu Ida yang lama. Jadi memang Ibu Ida pernah berangkat ke Dubai ya, sebelumnya. Nah, kemudian dari paspor yang lama tersebut, kami lacak kembali, kami kerjasama dengan, dari KJRI kerjasama dengan Bapak Akol dari Riyad, dan berkoordinasi dengan proses janjur. Nah, kemudian kita mendapatkan informasi lengkap mengenai Ibu Ida. Semua informasi yang kita berhasil kumpulkan tersebut, kemudian kita sampaikan kepada Kepolisian Dubai, untuk bisa dibantu melacak dan kemudian dilakukan langkah-langkah penyelamatan. Dan Alhamdulillah, pada tanggal 10 Juni pukul 4 dunia hari, Kepolisian Dubai berhasil menyelamatkan Ibu Ida bersama satu warga negara Indonesia yang lain, yaitu SP. Dan kemudian, saat ini sudah berada di tempat yang aman, di Bowman and Children Foundation milik pemerintah Dubai. Maaf Pak Juda, tapi kan tadi ada laporan dari pengacara bahwa bukan hanya satu atau dua, bahkan ada tujuh tadi kalau tidak salah yang disebut. Ada enam ya, Subang, Cianjur tadi ya beberapa. Nah, Banten juga ada tadi Pak Juda, artinya ada sekian orang lagi yang masih belum jelas begitu statusnya yang diduga menjadi korban TPPO juga. Ini ada kendala apa mungkin Pak Juda untuk memastikan krosek identitas dan lain-lain yang sebenarnya berkejaran dengan waktu begitu? Ya, tentu dalam melaksanakan proses penyelamatan yang sesuai dengan hukum internasional, Konvensi WINA 1961 mengenai hukuman diplomatik, yang dapat dilakukan oleh perwakilan RI adalah menyampaikan pada otoritas tempat. Karena kita memang tidak memiliki juridiksi hukum. Nah, semua informasi yang kita kumpulkan tersebut, kita sampaikan kepada kepolisian Dubai. Dan tentu menjadi juridiksi kepolisian Dubai untuk melakukan langkah-langkah penyelamatan. Nah, dalam proses razia yang dilakukan pada tanggal 10 Juni pada pukul 4 ini disebut, ada dua keluarga negara kita yang berhasil diselamatkan. Nah, tentu nanti ketika ada informasi, tentu kami berterima kasih nanti kepada Pak Seladatun ketika ada detail informasi lebih lanjut, ya, terkait dengan warga negara kita yang lain, kita bisa sampaikan kepada kepolisian Dubai untuk dilakukan langkah-langkah penyelamatan. Baik, terima kasih Pak Juda. Saya mau ke Ibu Sriandayani dulu yang juga menangani kasus ini. Benar nggak sih Ibu TKW-TKW ini juga dikirim ke Dubai, dijadikan pekerja seksual? Baik, untuk kasus Ibu Ida ini, sebetulnya adalah masuk dalam kategori PMI un-prosedural, penempatan un-prosedural, yang mana di situ sudah masuk ranah TPPU juga. Jadi kalau kita berbicara un-prosedural pasti bagian dari TPPU, tapi kalau TPPU belum tentu dia adalah PMI un-prosedural. Jadi izin sebelum ini saya tadi lupa, ada salam dari Pak Beni Ramdhani, terima kasih sudah diundang, dan salam kepada Bapak Ibu Narasumber. Nah, kemudian dengan kasusnya Ibu Ida ini, jadi ini adalah penempatan yang dilakukan oleh orang perseorangan. Dan secara aturan, secara undang-undang, jelas ini adalah melanggar undang-undang kaitan dengan PMI, ini adalah undang-undang 18 tahun 2017. Kemudian PP2 ini sesuai dengan fungsinya pada saat sudah sampai ke Indonesia, maka untuk PMI yang terkendala akan kami fasilitasi, bahkan kami antar sampai ke rumah. Nah, kemudian kami juga melakukan koordinasi dengan berbagai lintas sektor, Kementerian Lembaga, termasuk juga kami sangat mengapresiasi dan terima kasih kepada teman-teman di Kepolisian Republik Indonesia yang sangat luar biasa di dalam melakukan pencegahan untuk TPPU ini, dan teman-teman imigrasi yang melakukan pengetatan di TPI. Mungkin itu sementara yang bisa kami sampaikan. Mbak Bilkis, terima kasih. Nah, bagaimana yang tadi diceritakan juga oleh Pak Salatuddin tadi ya, dan mungkin tadi kesaksian dari video anak-anak korban begitu, apakah benar ini dijadikan pekerja seks? Iya, kalau dari hasil klarifikasi dan kami dengar dari keluarga korban, karena memang ini kan tadi saksi bahkan dari anaknya. Jadi, waktu tadi L sudah sampai, tadi Pak Salatuddin bilang bahwa sudah sampai di Indonesia, langsung Pak Kabadan dan beberapa pimpinan tinggi di tempat kami langsung mengantarkan sampai ke daerah asal, dan kemudian juga sudah bertemu dengan suami dan anak-anak dari Bu Ida. Dan kami juga diperintahkan, karena kemarin kebetulan ada acara di Cianjur, untuk kembali bersilaturahmi dengan keluarganya Bu Ida, untuk memperkuat psihis, terutama adalah anaknya. Karena memang ini hal yang sangat luar biasa, bagaimana anak menerima berita bahwa ibu yang disayangi itu ternyata diperjualbelikan di negara orang. Dan itu benar adanya ya? Dan itu benar adanya. Nah, kami menyampaikan bahwa keluarga sangat penting bagaimana nanti pada saat ibu Ida kembali untuk memperkuat mental daripada ibu Ida, sehingga ibu Ida bisa kembali ke masyarakat seperti sedia kalah. Baik, saya mau ke Mbak Anis, terima kasih Ibu Sian Dayani. Bagaimana mitigasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam menangani kasus TPPO, khususnya kasus Cianjur dulu deh saat ini, kasus ibu Ida. Ya, sebenarnya kalau kita kembali pada regulasi Undang-Undang TPPO maupun Covenant Internasional asasi manusia terkait dengan trafficking in persons gitu ya, ada beberapa prosedur yang harus dilakukan oleh pemerintah selaku pemangku kepentingan gitu ya dalam pemerintah asasi manusia. Pertama adalah memastikan hak korban atas pelindungan dan pendampingan. Jadi itu meliputi soal pastikan harus ada di tempat yang aman, kemudian ada kebutuhan layanan medis, psikologis gitu ya, termasuk kesehatan mentalnya. Jika tidak ada maka diperlukan rujukan gitu ya, referral system. Tadi Pak Juda menyampaikan sekarang ada di shelter negara setempat gitu ya, itu mekanisme yang memang harus ditempuh gitu ya. Yang kedua tentu adalah akses to justice gitu ya, akses atas keadilan, bagaimana proses hukum yang sekarang sedang berjalan, ini mesti dikawal dan kami mengapresiasi ada satu orang calo sponsor yang sudah ditangkap gitu ya, tetapi bagaimana kemudian yang lain-lain, aktor intelektualnya gitu ya, siapa tahu ada keterlibatan oknum negara misalnya, itu juga dipastikan gitu. Kemudian yang juga sangat penting, yang juga sering luput dalam pemenuhan hak korban, itu adalah rights to remedy gitu, hak atas pemulihan korban. Nah ini meliputi aspek-aspek psikologis ya, medis gitu ya, karena mereka mengalami traumatik, apalagi ini adalah korban eksploitasi seksual gitu, harus dipastikan hak atas kesehatan reproduksinya gitu ya, bagaimana dalam jangka pendek, menengah, panjang gitu ya, ini dipastikan, termasuk juga hak atas restitusi nantinya dalam proses hukum ya, ganti rugi, karena banyak sekali kerugian yang sudah dialami para korban gitu ya, dan tadi ada beberapa korban yang lain yang juga dalam proses, ini mesti dalam proses penanganan sejak awal, ini dipastikan restitusinya diperhitungkan gitu ya, biasanya dalam hal ini penyidik, LPSK menjalankan peran-peran itu gitu. Oke, saya mau lihat lagi lebih dalam seperti apa set, yakin Ibu Sui sebagai praktisi belasan tahun sudah tahu betul bagaimana modus operandi, dan sebenarnya yang dilakukan oleh tadi pemerintah begitu ya, dan mungkin pihak dari kedudukan juga sudah tepat, atau sebenarnya bisa lagi nih dikejar lebih cepat, apalagi kan masih banyak korban. Sesaat lagi ya Bu ya, kita harus jeda dulu, tetap dipermuan bicara.